Kode masalah OBD2 deskripsi teknis, start dingin becam shaft positioning waktu over advance bank 2 apa artinya itu? Ini adalah kode masalah diagnostik powertrain generik DTC dan biasanya berlaku untuk kendaraan OBD2, merek kendaraan mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada VW, Audi, Ford, Nissan, Hyundai, BMW, Mini, Mercedes-Benz, Jeep, Dell, ECM, engine control module adalah komputer yang sangat mampu yang mengelola dan memantau kendaraan, Sistem pengapian mesin, posisi mekanis dari rakitan berputar, injeksi bahan bakar, sistem emisi, knalpot, transmisi, di antara banyak sistem lainnya, sistem lain yang diperlukan ECM untuk memonitor dan menyesuaikannya adalah sistem variable valve teaming, VVT, pada dasarnya, sistem ini memungkinkan ECM untuk memonitor teaming mekanik antara cam shaft dan crank shaft, ini meningkatkan efisiensi umum dalam pengoperasian mesin, belum lagi, manfaat bahan bakar ekonomis, yang benar adalah, Timing mesin ideal Anda akan menyesuaikan sesuai dengan berbagai kondisi, untuk alasan ini, mereka telah merancang sistem VVT, P054C, cold start B cam shaft positioning team over advance bank 2, adalah kode yang memperingatkan operator bahwa ECM memonitor posisi VVT yang terlalu canggih untuk timing cam shaft pada bank 2, biasanya karena start dingin, Kegagalan swa uji VVT ini berasal dari kalibrasi maksimum terlampaui dari timing cam shaft atau tetap pada posisi maju, bank 2 adalah sisi mesin yang tidak mengandung silinder tanda pagar 1, catatan, B cam shaft adalah cam shaft knalpot, kanan, atau kiri, kiri, kanan dan depan, belakang ditentukan seolah-olah Anda sedang duduk di kursi pengemudi, apa keparahan DTC ini? Kode P054C adalah masalah yang harus segera dibawa ke mekanik karena merupakan masalah yang sangat kompleks, belum lagi parah, ECM sangat terpengaruh dengan masalah seperti ini, itulah sebabnya teknisi harus melihat kendaraan Anda jika kode masalah ini atau yang terkait muncul, biasanya, ECM belum mendeteksi respons yang diinginkan untuk beberapa perintah elektronik ke VVT dan kode telah ditetapkan, karena masalah ini disebabkan oleh sistem timing katup variable, yang merupakan sistem yang dikontrol secara hidraulik, fungsinya selama kondisi teratel ringan, saat mengendarai jalan datar, atau pada kecepatan jelajah akan berkurang, belum lagi pergantian sistem yang konstan untuk mengakomodasi masalah, menyebabkan konsumsi oli berlebihan dan kode masalah muncul ketika tekanan oli turun yang memengaruhi fungsionalitas sistem VVT, apa saja gejala dari kode tersebut? Gejala kode diagnostik P054C dapat meliputi, performa mesin yang buruk ekonomi bahan bakar yang menurun kemungkinan macet saat start up masalah start dingin apa saja penyebab umum dari kode Penyebab kode masalah P054C ini dapat meliputi, sensor posisi poros engkol rusak sensor posisi poros bubungan rusak kontrol timing katup intek katup solenoid rusak kontrol valve timing menengah kontrol solenoid valve cacat bagian pick up sinyal cham shaft telah menumpuk puing-puing rantai timing tidak dipasang dengan benar, Benda asing mengkontaminasi alur oli untuk kontrol timing katup intek apa saja langkah diagnostik dan pemecahan masalah P054C Langkah pertama dalam proses pemecahan masalah untuk kerusakan apapun adalah meneliti buletin layanan teknis TSB untuk masalah yang diketahui dengan kendaraan tertentu Langkah-langkah diagnostik lanjutan menjadi sangat spesifik untuk kendaraan dan mungkin memerlukan peralatan dan pengetahuan canggih yang sesuai untuk melakukan secara akurat Kami menyertakan langkah-langkah dasar di bawah ini tetapi merujuk pada panduan perbaikan khusus tahun, makek, model, powertrain untuk langkah-langkah spesifik untuk kendaraan Anda Pastikan Anda memeriksa buletin layanan teknis yang dapat memberikan solusi yang memungkinkan untuk masalah apapun karena sebagian besar kendaraan memiliki perangkat lunak yang dapat diupgrade dalam ECM mereka Jika diperlukan penggantian, yang terbaik adalah menggunakan ECM pabrik baru dan memprogram perangkat lunak terbaru Langkah ini mengharuskan Anda melakukan perjalanan ke pusat layanan resmi merek kendaraan Anda Catatan, ingatlah bahwa ECM dapat dengan mudah diganti ketika sebenarnya ada sensor mesin yang rusak yang dapat merupakan hasil dari detail yang diabaikan dalam diagnosis awal Inilah sebabnya mengapa teknisi profesional akan mengikuti semacam bagan alur ketika memeriksa kode masalah untuk mencegah kesalahan diagnosis Itu selalu merupakan ide yang baik untuk merujuk ke informasi layanan model spesifik Anda terlebih dahulu Karena itu, itu akan menjadi ide yang baik untuk menguji cham chef Cuum segera bocor karena mereka dapat menghasilkan lebih banyak masalah di jalan jika dibiarkan tanpa pengawasan Rujuk ke manual layanan Anda untuk prosedur diagnostik spesifik dan lokasi komponen Bergantung pada jenis sensor posisi cham chef yang Anda miliki Miss, effect hole, sensor enggan variable, dull Diagnostik akan bervariasi antara merek dan model Yang mengatakan, harus ada daya yang ada di sensor untuk memantau posisi poros jika ditemukan cacat Ganti sensor, setel ulang kode, dan uji coba kendaraan Mengingat fakta bahwa cold start ada dalam deskripsi kode Anda mungkin harus melihat pada injek cold start Anda Itu juga, dapat dipasang ke kepala silinder dan agak dapat diakses Harness injektor dan tanda pagar 39 Sangat rentan terhadap kekeringan dan retak Karena kondisi, menyebabkan koneksi terputus-putus Dan kemungkinan besar masalah permulaan yang dingin juga Berhati-hatilah saat melepaskan konektor injektor apapun Selama diagnosa, seperti disebutkan, mereka cenderung sangat rapuh Artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan buletin data teknis Dan layanan untuk kendaraan spesifik Anda harus selalu diutamakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!